Buat kalian para pelari yang mau beli headphone, jangan beli dulu sebelum kalian lihat video ini. Hari ini kita akan lihat lebih dekat headphone terbaru dari Aftershocks, Aftershocks Aeropex. Headphone ini didesain spesifik untuk kalian yang punya active lifestyle, misalnya pelari, cyclists, dan trail runners. Buat kalian yang belum familiar dengan bone conducting headphone, headphone jenis ini membiarkan kalian mendengarkan musik sambil dapat mendengarkan ambience di sekitar kalian. Untuk kita para pelari, headphone jenis ini cocok buat ningkatin safety. Untuk headphone-nya sendiri sangat ringan, dengan berat hanya 26 gram. Ketika digunakan, kita impress banget dengan experience-nya. Headphone ini tetap ada tempatnya walau kepala terguncang-guncang. Pas banget buat kegiatan yang membutuhkan banyak gerakan. Penempatan button juga user-friendly banget. Play dan pause button di bagian kiri, dan volume level di bagian kanan, beserta tombol on and off. Headphone ini juga tersertifikasi IP67, jadi nggak akan masalah kalau misalnya kena air, keringat, atau bahkan showering. Dari segi battery life, headphone ini bisa tahan sampai 8 jam. Jadi kalau misalnya kalian mau ikut maraton, atau ultra running yang di bawah 8 jam, headphone ini cocok banget buat kalian. Downside dari Aftershocks ini mungkin suara bass-nya yang kurang keluar dibandingkan dengan headphone-headphone lainnya. Cuma kalau misalnya kalian bisa kompromi dengan suara bass itu, dan kalian membutuhkan kenyamanan yang lebih saat berlari, ini mungkin bisa jadi pilihan yang tepat. Kita udah cobain headphone ini selama 3 minggu, dan kita sangat rekomendasiin untuk kalian, para pelari, untuk dapetin Aftershocks Aeropax. Terima kasih telah menonton!